Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan kembali lagi membahas raket dari brand Vellet kali ini saya akan membahas yang serinya Aeroforce dan raket ini bisa ditarik sampai 45 lbs guys dan di raket Vellet setahu saya ini yang paling tinggi ya Max Tensionnya bisa sampai 45 lbs di bawah itu ada dan kebanyakan rata-rata di 36 lbs sampai sekarang saya masih bingung dan bertanya-tanya kenapa ada raket yang bisa ditarik sekencang itu ya karena kita sebagai pemain pemain hobis ya tarikannya nggak sampai sekencang itu ya apakah raket ini hanya untuk menandakan bahwa raket ini kuat ketika terjadi tabrakan atau mungkin ada juga yang iseng-iseng ditarik sampai sekencang itu ya menurut kalian gimana? silahkan tulis di kolom komentar guys tentunya 45 lbs ini bukan hanya sekedar angka yang ditulis di raketnya atau di spesifikasi manufakturnya tentu dari pihak Vellet juga sudah melakukan uji ya uji terhadap kekuatan di raket ini bisa ditarik sampai segitunya ya cuma biasanya pengalaman saya jika bertanya dengan teman saya yang biasanya menyenarkan itu angka itu tidak selalu pasti bisa ya raket itu tidak selalu pasti bisa ditarik sesuai dengan yang tertera ada yang bisa dan ada juga beberapa yang mungkin nanti tidak bisa jadi tiap raket punya kondisi yang berbeda-beda ya tapi tetap aja raket ini seri ini bisa ditarik sampai 45 lbs oke seperti biasa nanti kita akan review raket ini kita akan lihat spesifikasi manufakturnya lihat detailnya dan juga nanti kita akan lihat karakter dari raket ini bagaimana ya dengan melihat spesifikasi yang ada nanti saya juga akan membandingkan raket ini dengan raket Vellet sebelumnya yang sudah saya review yaitu Nano Fastech 800 karena sama-sama raket ini memiliki model frame yang compact ya dan dilihat dari spesifikasinya ada kemiripan beda di Max Tension sama ada satu lagi yang beda nanti saya akan menyampaikannya kepada kalian oke sekarang kita akan lihat spesifikasi manufaktur yang disampaikan oleh halaman resminya Vellet yuk kita lihat spesifikasinya berikut spesifikasi manufaktur yang disampaikan halaman resminya Vellet nama raketnya Aeroforce termasuk seri Advance frame tipenya Force Frame shaftnya memiliki diameter 6,8 mm aero carbon slim shaft materialnya high modulus carbon graphic kemudian beratnya ada dua pilihan 4U dan 3U balance pointnya bagi yang 4U dan 3U di range 290 sampai 295 jumlah grommet ada 76 grip size nya G1 Max Tension bisa sampai 45 LBS panjang raketnya 675 mm dan warnanya ada banyak banget ya ada black blue, black orange, black purple, black red, dan black yellow sementara untuk stiffness nya dia medium oke sekarang kita akan lihat secara lebih detail penampakan dari Aeroforce ini dan nanti setelah itu kita akan coba bandingan dengan Vellet Nano Fastech 800 ya karena kalau dilihat-lihat sekilas itu seperti ada kemiripan nanti kita akan lihat bareng-bareng ya oke sekarang kita menuju ke Aeroforce nya kita ke bagian atas untuk model framenya seperti ini dia compact ya artinya dia lebih kecil daripada ukuran frame normal jumlah grommet ada 76 bagian bawah ada grommet U, 4 buah kemudian groove nya atau lekuan di luar framenya itu dia sampai ke bawah sini dan biasanya model-model frame seperti ini dia memiliki lekuan yang sampai ke bawah sini ya model frame sementara dia slim Aerobox ya jadi nggak Aerobox tapi dia lebih slim lagi ya slim Aerobox oke keterangan yang ada di bagian framenya di bagian atas ada keterangan force frame di samping kiri dan kanan ini ada Max Station 45 LBS kemudian sedikit turun ke bawah kita bisa melihat disini ada keterangan Height Modulus Graphit ya dan di baliknya kurang lebih sama di bagian T-Join ada 2 huruf F dan T atau F dan L ini ya gimana menurut kalian kemudian kita ke bagian shaft nya ada beberapa keterangan di bagian shaft nya biasanya rame ya kalau Vellet ini nama serinya Aeroforce ya combination of aerocarbon plus force frame ya jadi memang ini kelihatan dari framenya kelihatan dia lebih slim dan force itu kan dia apa ya buat tipe pemain yang dia itu lebih agresif ya lebih ngotot gitu lah ya kalau bermain lebih apa kalau menyerang itu dia lebih lebih ngotot ya lebih ngoyo ya jadi model framenya itu dia lebih sedikit lebih pipih ya jadi untuk kecepatan juga ya oke kemudian kita ke sampingnya lagi kita bisa melihat disini ada keterangan advance kemudian Height Modulus Graphit kemudian untuk materialnya disini Height Modulus Graphit nya kelas 28 ton ya sudah menggunakan nano sayn juga max tension nya 45 lbs dan itu kencang banget ya kemudian di sampingnya lain kita bisa melihat disini ada anjuran untuk tidak memaparkan raket ini langsung ke sinar matahari atau disimpan di dalam mobil karena bisa menyebabkan kerusakan pada raketnya ya kemudian untuk balance point nya di 290 sampai 295 mm kemudian keterangan max tension lagi 45 lbs guys oke kemudian hmm hanya itu aja kita ke bagian cone nya disini ada velet design kemudian ada keterangannya 4U G1 ya kemudian velet design lagi ya itu aja untuk grip nya ini G1 ya kalau saya centimeter kan itu di 8,0 cm untuk lingkar grip nya bagian bawah untuk end cap nya seperti ini semua model dari yang low sampai high end modelnya sama guys oke itu tadi untuk spesifikasi dan detail dari raket ini sekarang kita akan sampaikan untuk berat dan balance point reel nya waktu saya ukur-ukur sendiri untuk berat dari raket ini ada di angka 81, sekian ya 81,4 jadi kalau boleh dibulatkan jadi 82, jadi sesuai dengan beratnya yang 4U rata-rata di 82 kemudian balance point nya jatuh di angka 292 sesuai dengan raket nya ada di range 290 sampai 295 kalau melihat dari karakter raket nya raket nya itu dia all round ya enak dipakai buat bermain segala macam gaya bermain menyerang atau bertahan sama enaknya guys dan ini bukan kali pertama saya mereview velet aeroforce karena sebelumnya saya sudah pernah mereview yang beratnya 3U jika boleh saya bandingkan dengan yang 3U dan 4U ini guys jika kalian lebih mencari power nya kalian ambil yang 3U ya dan feel yang saya rasakan itu dia lebih stiff ya sub nya lebih stiff kalau yang ini dia lebih medium ya terasa medium kalau yang 3U itu dia lebih stiff buat kalian yang tangannya udah kuat yang lebih mencari power nya tapi kalau kalian ingin mencari lebih ke swing nya yang enak bisa ambil yang versi 4U nya guys oke sekarang saya akan coba bandingkan dengan nano fastech 800 ya kalau diperhatikan kedua raket ini sebenarnya hampir mirip ya cuma dia ada bedanya tetap ada bedanya ada beberapa bagian yang membedakan antara kedua raket ini ya dari segi frame nya dia sama sama-sama model compact ya nah perbedaan pertama yang paling kelihatan yaitu di max tension nya aeroforce 45 lbs sementara kalau yang nano fastech 800 bisa sampai 36 lbs aja kemudian kedua dari kelas materialnya nano fastech 800 menggunakan material kelas 30 ton nano cyan sementara kalau yang aeroforce ini menggunakan kelas 28 ton nano cyan ya bedanya dikit aja ya selisih 2 aja kemudian perbedaan selanjutnya yang paling kelihatan juga dan ini akan berefek pada feel pemakaiannya ya yaitu di frame shape nya seperti yang saya sampaikan tadi untuk aeroforce ini dia model frame shape nya itu dia aero box tapi dia lebih slim ya jadi lebih pipih gitu guys sementara kalau yang nano fastech 800 itu dia aero box ya gak begitu slim ya jadi kalau diswing-swingkan seperti ini ya misalkan kedua raket ini memiliki berat dan balance point yang sama saya yakin pasti yang aeroforce ini memiliki swing yang lebih enak hambatannya lebih enak karena dia lebih slim guys oke itu perbedaannya ya untuk aeroforce dengan nano fastech 800 dan untuk video kita kali ini saya cukupkan sekian mereview felt aeroforce kalau kalian tertarik dengan raket ini raket ini dibantul di harga 400 sampai 500 ribuan kalian akan mendapatkan 1 batang raket kemudian bonus senar juga dari felt dan bonus grip juga ya buat kalian yang suka dengan tarikan-tarikan tinggi ya dan menganggap bahwa max extension itu bisa membuat raket juga memiliki kekuatan frame yang bagus ya kalau kalian mungkin sering tabrakan dengan raket temen yang kalian bisa ngambil velet aeroforce ya guys tentunya raket ini dengan model frame yang compact buat kalian yang tidak terbiasa butuh adaptasi terlebih dahulu ya karena dia frame-nya compact ya guys oke terima kasih kalian sudah menonton jika kalian sudah ada yang pernah menggunakan raket velet aeroforce boleh sharing pengalaman kalian di bawah kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain salam sehat salam keluarga selamat menikmati